Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap Hari Nusantara menjadi arus utama pemerataan pembangunan nasional di wilayah Indonesia Tibor. Hal itu disampaikan Budi saat menghadiri puncak Hari Nusantara tahun 2023 di Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Peringatan Hari Nusantara tahun 2023 di Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara berlangsung meriah dan sukses pada Rabu 13 Desember. Kegiatan itu dihadiri Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi, Gubernur Maluku Utara, Kepala Staf Angkatan Laut, Wali Kota Tidore Kepulauan, Jajaran Kementerian, Unsur Forkopimda Provinsi, maupun kota di Maluku Utara. Hari Nusantara bertujuan memperingati lahirnya Deklarasi Juanda tentang wilayah kedaulatan Laut Indonesia dengan tema merajut konektivitas Nusantara dan ekonomi maritim dari titik 0 jalur rempah. Selain itu, Hari Nusantara menjadi momentum yang tepat meningkatkan konektivitas antar pulau yang dapat meningkatkan sektor perekonomian dan daya saing. Kita tahu bahwa untuk menyatukan Indonesia ini tidak mudah. Oleh karena semangat kebersamaan bahwa Indonesia negara Kepulauan itu harus terlalu diingat. Di tengah-tengah laut, pulau-pulau, satu sisi ada suatu jarak air tapi di situ ada potensi. Nah mari kita gali lah potensi itu dengan kaligut mempersatukan Indonesia. Sementara itu, Wali Kota Tidore Kepulauan Kapten Ali Ibrahim mengatakan Tidore menjadi tuan rumah pelaksanaan Hari Nusantara ini sangat membawa dampak ekonomi bagi masyarakat. Sebelumnya ini luar biasa, baik transportasi UMKM maupun laut maupun darah tentu kami akan berkonsen pada bagaimana peningkatan UMKM pada beberapa titik dan kami melaksanakan kerjasama dengan beberapa tempat atau beberapa perusahaan untuk peningkatan perwisata di bidang perwisata baik budaya maupun bahari. Ribuan warga turut menyaksikan acara yang dipusatkan di pantai Tugulufa, Soasio. Warga yang menyaksikan puncak Hari Nusantara mengaku Hari Nusantara yang dilaksanakan ini berjalan sukses serta membawa dampak terhadap perekonomian terutama UMKM. Dari Tidore Kepulauan, TV One mengabarkan.